Assalamualaikum tulur Sermen Indonesia Dutup percinta audio sound system Gimana kabarnya semoga selalu sehat dan tetap semangat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Buat dudur semuanya yang muslim ya Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Romantun Semoga lancar tulur guys Sehat walafiat dan diberikan keberkaan dan manfaat Semoga manfaat dan barukah tulur ya puasanya Tambah-bertambah kebaikan kita Tambah kebaikan kita dan sebagainya Buat dudurku semuanya yang non muslim Salam sejahtera Semoga sehat selalu Meskipunnya lancar selalu Amin amin Ini ceritanya ini sudah habis buka puasa Namun saya masih nungguin Mas Joni Mas Joni itu siapa mas? Mas Joni itu kurir dari JNE Tadi semayanya Semayan itu kalau bahasa Indonesia itu janjiannya ya Janjiannya tadi itu sore Biasanya itu paling lambat jam 5 sore sudah kesini Biasanya rata-rata antara jam 4 sampai setengah 5 sebelum karyawan kita pulang Namun ini tadi Tidak tahu ini kok belum datang Ini sempat saya call WA dulu ya Saya hubungi lewat WA Katanya Kayaknya masih buka puasa dulu ya Nanti mungkin setelah itu nanti langsung menuju ke sini Jadi misalkan ini diambil jam 6 atau sampai setengah 7 pun Saya rasa tidak masalah dulu ya Karena Mas Joni ini habis diambil di sini itu langsung dibawa ke kantor dulu ya Langsung dibawa ke kantor cabang Terus langsung nanti di entry alias di inputkan Jadi pengiriman hari ini Walaupun kita ngirimnya pagi Itu tetap berangkatnya ya nanti malam Kira-kira seperti itu dulu ya Jadi misalkan dulu-dulu sudah transfer dari pagi Jangan siangnya langsung nanyakan resi Karena kita itu ngirimnya ngumpul dulu seperti ini Nah seperti ini dulu ya Jadi nunggu ngumpul dulu Sorenya baru kita kirim baru-baru Tapi insya Allah kita usahakan order kita kirim di hari yang sama ya Nah kira-kira seperti itu Jadi kalau misalkan ordernya hari ini Kita usahakan kirimnya hari ini Kecuali lewat jam 3 sore Misalkan lewat jam 3 sore untuk transfernya Itu mohon maaf kadang kita lewatkan besok Sorry kita kirimnya besok Karena apa? Karena kalau unit-unit besar seperti ini Kita kan harus mecek dulu mixer ya Mixer kan kita harus mecek dulu dan packing Tapi kalau kadang kita pas kirimannya tidak begitu banyak Atau mungkin pas kita agak longgar Bisa langsung kita eksekusi Pokoknya sebelum jam 4 Itu masih bisa Kadang yang tidak nuntut Kita ikutkan besoknya Kira-kira seperti itu dulu ya Jadi misalkan dulu-dulu transfernya malam seperti ini Sorry Misalkan dulu-dulu transfernya malam seperti ini Atau sore sampai tengah malam Atau nanti pas sahur transfer Tidak apa-apa silahkan Transfernya jam segitu Akhirnya besoknya Mungkin pagi atau siang Sore kita packing Kita cek sound dulu Terus kita packing Sorenya atau menjelang malam seperti ini Petang Diambil sama burunnya Seperti ini dulu ya Kita kadang lewat JNE Kadang juga lewat kargo lain ya Jadi tergantung situasi dan kondisinya juga Jadi untuk resinnya ini Biasanya kirimnya ke kita itu besoknya dulu ya Besok sekalian ngambil Biasanya sekalian ngirim resinnya Jadi mungkin Dudul yang minta resin ya Biasanya Besoknya atau Kadang sudah kita kirimi ya Kalau dudul misalkan Tidak terlalu ribet sama pengiriman Tidak harus minta resin ya Kita tidak kasih resin Karena saya itu juga Pembeli online juga ya Jadi saya itu kayak-kayanya Tidak pernah ribet masalah resin Karena apa Sekali kita order ya Sudah terpercaya waste Biarkan mekanisme yang berjalan Biarkan sistem yang berjalan Namanya ekspedisi Itu bisa cepat Bisa juga overload Kadang juga Bara kita ada yang problem Itu mati ya Itu namanya Resiko ya Di ekspedisi seperti itu Kira-kira ya tulur ya Jadi Misalkan Jadi misalkan ada ketelamatan Ya saya mohon maaf Itu di luar Istilahnya itu di luar Kemauan saya Karena apa Ketika barang keluar dari tempat saya Sebenarnya itu Sudah tanggung jawab Dari ekspedisinya Kalaupun mau marah-marah ya Harusnya Kompliknya ke ekspedisinya Ketika kita sudah Kasih resi Kok barangnya Statusnya masih disini Disini Ya harusnya kompliknya ke mereka Kita kan kirimnya lewat ekspedisi Setelah itu kan Kita paslah kepada ekspedisi Kita hanya bisa bantu Untuk komplikkan Mas tolong Resi saya yang ini Segera dikirimkan Kenapa kalau lama itu Biasanya kadang overload dulu ya Jadi memang overload barangnya Apalagi kalau pengirimannya Servisnya JTR ya Yang GNA tracking Atau yang kargonya Itu memang agak lama Jadi dulu-dulu jangan menyamaratakan Servis dari GNA nya sama Kalau servisnya reguler Sama oke Itu mungkin hampir-hampir sama waktunya Tapi kalau JTR Itu biasanya lebih lama Kalau mixer-mixer seperti ini Ini sudah pasti kita lewatkan JTR Kenapa? Ya biar omkirnya lebih murah Nanti kalau lewat reguler Maha ada sekali Nah dulu-dulu kasih ya Seperti ini dulu ya Ini sudah kita packing Rapi seperti ini Jadi sekali lagi Kita itu Jualan Bukan jualan gambar saja Kita ada barangnya real Bisa dilihat Alamat kita juga jelas Toko fisik kita ada Jadi jangan sampai Dulu-dulu itu hanya tergiur Dengan Gambar yang dikasih Banderol harga Karena pengalaman saya Juga pembeli online Ada di beberapa Jual beli online ya Itu Saya order misalkan 10 unit ya 10 unit Atau 10 piece barang Gitu saja ya Terus ketika sudah Saya lakukan pembayaran Lewat Aplikasinya ya Itu sampai Batas akhir Pengemasan barang itu Statusnya masih dikemas saja Nah ini kan timbul Pemikiran saya Ini benar-benar bagus Yang punya barang atau tidak Sedangkan Di keterangan Di deskripsinya itu Padahal stoknya saja Dibikin Misalkan Kayak mister gini saja Stoknya dibikin 100 piece Kalau stoknya 100 piece Kenapa Sampai batas akhir Pengemasan barang Itu kok belum-belum dikirim Akhirnya apa Sama aplikasi juga dibatalkan Karena sudah Over time Nah itu kan timbul Pertanyaan Nah ini benar-benar Bagul asli atau tidak Atau cuma Maaf ya Mungkin Dropshipper Atau mungkin Maklar gambar Atau gimana ya Saya kurang paham Sebenarnya saya Tidak mempermasalahkan Beli yang seperti itu Silahkan Sah-sah saja Yang penting apa Yang penting Pembelinya itu Mau membeli Ya disitu saja Tidak masalah Yang penting Dia benar-benar Mengirimkan barangnya Entah barangnya Masih ngambil Dari tempat lain dulu Nunggu dari tempat lain Itu sebenarnya Sah-sah saja Cuma masalahnya Kadang itu Yang beli-beli Di tempat-tempat Seperti itu Terus servisnya Kurang memuaskan Terus Delalah Barangnya ada problem Komplainnya Ke kita Nah itu loh Jadi mereka Menyimak review Dari kita Ulasan dari kita Memperbandingkan Harga di kita Disana lebih murah Auto belinya Kesana Delalah Sampai di tempatnya Bermasalah Komplainnya ke kita Nah itu Mohon maaf ya Mohon maaf ya Saya tidak meng-cover BSK tidak meng-cover Tidak melayani Klaim-klaim Atau komplain Selain dari Customer BSK Audio ke diri Jadi ini sekedar Untuk sharing saja Jadi saya itu Tidak mempermasalahkan Jualan yang model Gimanapun Itu bebas Sasa saja Yang penting Pembelinya mau Ya itu sudah Namanya jual beli Yang penting Sintuku gelam lah Silahkan Entah itu cuma Belantik gambar Atau maklar Itu sebenarnya Tidak ada masalah Namun dulu ya Saya harapkan Jadilah Pembeli yang cerdas Jadi ketika ada Barang yang benar-benar Ready Kalau selisih harganya Masuk akal Yang penting diambil Daripada nanti Jadi Permasalahan Kalau ada penjual Yang benar-benar ready Barangnya Ada selisih harga Itu saya rasa Wajar dulu ya Kenapa wajar Karena penjual Seperti Maaf ya Seperti saya ini Harus memodal Harus bikin tempat Ruko Harus bayarin Karyawan Dan sebagainya Nah dari situ aja Costnya sudah berapa Itu sudah pasti Kita menentukan harga Tidak mungkin Semepet-mepetnya Karena kita memodal Kita juga Kalau ada barang Bermasalah Kita boleh retur ke kita Itu loh Nah itu Masalahnya disitu Biasanya Yang diualan Harganya mepet-mepet Itu Kalau giliran Di komplain Masalah garansi Biasanya Kadang lari Terus Pembelinya Komplainnya ke kita Seperti yang saya Sampaikan tadi ya Ya mohon maaf ya Apabila banyak yang Tidak kita tanggapi Karena Anda bukan Customer dari PSK Mohon maaf sekali Mohon maklum Ini tuh loh ya Sambil kita nunggu Mas Joni nya Ini tuh loh ya Beberapa mixer Yang sudah kita Tata rapi disini Ini sebagian Sudah kita Tata rapi Nanti Insya Allah Segera kita Datangkan unit-unit Yang banyak tuh loh ya Nanti produk-produk Dari asli Insya Allah Akan memenuhi Rubo kita ini ya Mungkin nanti kita juga Datangkan komponen speaker Mungkin juga Line are mas Ya mungkin bisa Nanti kita datangkan Line are Ataupun produk pasif Dari asli Power nya gimana mas Ya mungkin nanti kita Juga mau main power juga ya Pokoknya ditunggu aja Ini sambil kita Mempersiapkan Ruko nya tuh loh ya Kalau disini Tidak muat Ya nanti yang bagian atas Kita buat gudangnya Kira-kira memang Planning nya seperti itu Tuh loh ya Jadi ini yang Bisa kita tata Kita tata Sebagian juga masih ada Di dalam Sebagian kita taruh Di sana Jadi nanti Kesiapan Ini untuk etalasinya Sebagian kita buat Untuk display mixer Seperti ini tuh loh ya Jadi mixernya Sebagian kita Displaykan di etalase Seperti ini Ini tuh loh ya Mixernya sebagian Kita tata Di etalase Seperti ini ya Ini masih belum Kita isi Sepenuhnya Ini sebagai display Sebagai display Sebagai display saja Sebagian kita taruh Di sini Seperti ini ya Nanti insya Allah Kedepannya ini Kita fullkan ya Untuk barang-barang Di sini Ini juga masih proses ya Untuk finishing Dari ruko kita Ini masih belum Benar-benar jadi ya Ini aja Belum kita bersihkan ya Sisa-sisa semen Dan sebagainya Ini masih Ya berantakan ya Masih Proses Setelahnya masih proses Finishing Nah ini nanti juga Produk-produk yang kita jual Juga kita taruh Di sini ya Semuanya Ada kit final Seperti ini Kalau ini Spare part-spare part Buat ngerakit power Dan sebagainya Juga kita taruh Ini kit final Ini juga ada Check pass juga Ini kit SOJL Dan sebagainya Speaker-speaker Sebagian kita taruh sini Insya Allah Nanti kita juga Datangkan banyak Speaker komponen ya Produk mantul Dari asli Ditunggu saja ya Nanti yang mungkin Yang 10 12 15 Dan 18 Innya Insya Allah Kita readykan Ini sementara Kita masih belum berani Ready dulu Alias belum berani Order dulu Karena kita harus Benar-benar mempersiapkan Ruko kita ya Jadi Benar-benar menyiapkan Tempat kita dulu Karena ini Setiap barinya Ini masih Dibuat lalu-lalang Pak tukang Para grup bangunan Dan Tukang kita Yang ngerjain Last juga ya Jadi Sangat Disini itu Sangat Krusial Sekali Istilahnya itu Sangat Mundar-mundirnya Jadi kita Belum leluasa Untuk Mendatenkan Barang yang Banyak Insya Allah Nanti kita Penuhi ya Untuk Barang-barang kita Oke tulur ya Terima kasih ya Yang sudah menonton Video ini Terima kasih Om Juragan Mas Juragan Pak Haji Terima kasih Semuanya Yang sudah order ya Barang-barang dari PSK Produk-produk dari PSK Terima kasih Terima kasih semuanya Semoga Segera sampai Yang sudah sampai Semoga Awet barangnya Manfaat Barokah Amin Kalau ada problem Gimana mas Kalau ada problem Selagi masih Dua hari sejak Diterima Bisa di cover Garansi dari PSK Atau garansi toko Kalau lebih dari Dua hari mas Itu sudah masuk Garansi service Dari asli ya Selama satu tahun Nanti gimana-gimana Untuk servisnya Bisa japri ke kita Kita kasih tahu ya Mekanismenya gimana Ngirimnya gimana Prosedurnya gimana Kita kasih tahu Buat customer PSK saja Alias yang belinya di PSK Yang tidak beli di PSK Gimana mas Mohon maaf Silahkan Dikomplinkan Dicurhatkan Dikonsultasikan Ke penjualnya Yang kemarin Tempat untuk membeli Unitnya Sampean Mohon maaf Dulur Terima kasih Yang sudah menonton Sekali lagi Selamat menjalankan Ibadah puasa Semoga manfaat Baruka Sehat walafiat Rezekinya lancar Amin Amin Yarobalalamin Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Aku ntar Kalau apa Ini mana Kauwantai Dekatnya Semuanya Jumlah berapa Tadi mas Tadi Semuanya Tidak Semuanya Biasanya kan sore jam 4 Sampai 5 Sampai 5 Sampai lagi Dari ini Mas 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 Sampai Gareng 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 Oh Tapi mas Minum air Sudah Nanti siap Berarti puasanya sudah Batang Iya Mak Belum makan Itu maksudnya Ini tadi Sampai cerita Pak Mode Oke Pak Makan Jajar Oh Gila Insya Allah Kalau batal Puasa itu Tidak harus makan Sampai minum itu Sudah Tidak Tidak Kalau makannya Mungkin setelahnya Tidak 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 Mas Ini sama Nanggol Semuanya Tidak 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 Koli Tidak 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 Saya juga sedikit memberikan info Buat tutur yang misalkan mau order Kayak speaker komponen ya Saya sarankan Kalau bisa ini wajib ya Harusnya ada packing kayu ya Mas Sama packing kayu Pak Packing kayu Dan ada suransinya Karena Nanti kalau rusak bisa diklaimkan Ke kantor Jadi nanti bisa di cover Garansi Atau maaf Di cover Ganti rugi Senilai barangnya Jadi Kalaupun rusak itu Sebenarnya Bukan Istilahnya itu Dari kitanya Sebenarnya Namanya juga barang Karena bergumpuk banyak Jadi artinya kita maklum Itu bukan Sebenarnya bukan Dari saya Atau dari BSK Mungkin karena faktor Di ekspedisi itu kan Karena bertumpu Karena kita tidak Memperlakukan barangnya Semaksimal mungkin Untuk safety-nya Jadi kalau untuk speaker Itu kan berat Itu harusnya dudur Kalau misalkan order Khususnya yang luar pulau Jadi harusnya Kalau berani order Ya harus siap Dengan packing kayu Packing kayu itu Nanti juga penambahan Packingnya Dan biayanya Dan beratnya juga nambah Dan juga nanti kalau mau Tambahkan asuransinya Tapi insya Allah Kalau packing kayu saja Sudah aman Namun Lebih amannya Ada asuransinya Ini saya tidak Promosi asuransinya Tidak Cuma Takutnya dudur Nanti sampai di sana Pecah Itu loh Saya itu Hawatinya seperti itu Kalau harus kembali ke kita Kitanya ya Rugi Seperti itu dulu ya Jadi Mohon dimaklumi Jadi kalau misalkan Ada dudur Nanti dari luar pulau Mau beli Komponen speaker Kalau mungkin Tidak mau Istilahnya itu Ada packingnya Ya mungkin Risiko ditanggung sendiri Kalau kita tidak Kirim juga tidak Masalah Kita cari yang aman-aman saja Mungkin Kiriman yang Jawa saja Yang lebih aman Mungkin Kita terima saja Daripada nanti Risiko ya Jadi Mohon Untuk dipanih Terima kasih Hati-hati Selamat menikmati 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 Selamat menikmati